Intro Pamer kebahagiaan Pasca Rujuk Indra Bekti kini nekat mengubah penampilannya Penampilan baru Indra Bekti ini menjadi langkah awal dalam menyambut kehidupan barunya Pasca Rujuk Bak merayakan hubungannya dengan Aldila Jelita Indra Bekti kini mengecat warna rambutnya Indra Bekti pun merubah warna rambutnya yang semula hitam menjadi kecoklatan Aldila Jelitalah yang membantu Indra Bekti mewarnai rambutnya Menurut Indra Bekti kini dirinya dan Aldila Jelita telah siap untuk membuka lembaran baru Selain itu dia juga ingin terlihat lebih muda lagi dengan penampilannya yang baru Di pernikahan yang kedua ini diwarnai biar fresh lagi, biar kelihatan muda lagi buat memulai hidup baru lanjutnya Lebih lanjut Indra Bekti juga mengenang perpisahannya dengan Aldila adalah cara Allah untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi Setelah kemarin pisah sementara itu yang sebentar banget itu Alhamdulillah Allah menentukan lain Bahwa kita memang tidak bisa dipisahkan jelas Bekti Alhamdulillah insya Allah kita bisa terus berjalan sama-sama sampai nanti terangnya Indra Bekti menilai bahwa keputusan dirinya untuk rujuk dengan Aldila bukan semata-mata hanya karena kemauannya Melainkan diakui Bekti keputusan tersebut telah diatur oleh Sang Maha Pencipta Saat tahu Aldila Jelita rujuk dengan Indra Bekti, Mariam mengaku terkejut Mariam bahkan sudah menganggap Dila mati karena sudah tidak peduli dengan nasihatnya Mariam mengaku ia dan Dila sudah terpisah secara batin Mariam menjelaskan bahwa ia sangat benci dengan sosok lelaki seperti Indra Bekti Ia juga mengungkapkan kesalahan Indra Bekti tak termaafkan Jelahkan orang berpikir, pasti kalian tahu kesalahan Bekti saya paling benci dengan orang itu Bisa kalian bayangkan apa yang dia bikin untuk anak saya, kata Mariam Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton